Kekalahan PSPS Riau atas Sriwijaya FC dalam lanjutan Liga 2 Indonesia pekan kelima di Stadion Jakabaring, Palembang, ahad tanggal 8 Oktober tahun 2023 sore harus dijual mahal dengan cederanya Fafa Sefa. Pasalnya Fafa Sefa harus dilarikan ke rumah sakit saat berbenturan dengan sang penjaga gawang Erlangga Setio di menit ke-48. Fafa Sefa tabrakan dengan keeper dari PSPS pada saat menghalau bola, namun Fafa terkena siku dari Erlangga dan mengenai bagian muka tepatnya di bagian bibir. Akibat benturan tersebut Sefa langsung terkapar dan sempat tidak sadarkan diri, melihat akan kondisi Sefa tim medis dari PSPS Riau langsung membawa pemain muda ini ke rumah sakit menggunakan ambulans. Dan sesampainya di rumah sakit Sefa langsung dimasukkan ke ruang UGD untuk mendapatkan penanganan yang serius. Media ofiser PSPS Riau, M. Teza Taufik kepada bertuah pos mengatakan saat ini Sefa sudah sadarkan diri dan sudah kembali bergabung bersama rekan-rekannya yang lain di hotel. Alhamdulillah, Sefa sudah keluar dari rumah sakit dan sudah bersama tim di hotel. Sefa mendapatkan tiga jahitan di bibir, tutur Teza. Penanganan oleh tim medis PSPS tidak sampai di situ saja. Teza mengatakan sesampainya di Pekanbaru Sefa akan menjalani CT Scan untuk memastikan kondisi dari cedera yang didapatkannya di pertandingan sore ini. Besok di Pekanbaru akan segera kita lakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT Scan dan lainnya jika memungkinkan. Sejauh ini Sefa sudah oke tidak ada kendala dan sudah di hotel, tuturnya. Terima kasih telah menonton!